Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay kesan lagi Semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Ada yang nyari kayak Cisam gak? Hari ini kayak Cisam itu belum moce dari siang Sibuk, maaf ya guys ya Baru sempet nih sekarang gak apa-apa, yuk kita ngelaki dulu Yampuy Kalian hari ini libur kemana guys? Makan apa? Bahagia gak? Sedih kayak Cisam? Kenapa sedih? Temen saya itu kayak Cisam Saya itu makan sama temen saya Eh, temen saya itu bilang Udah pake duit kamu aja dulu, nanti diganti Eh, pas pulang kayak Cisam boro-boro ganti duit saya Masa iya harus saya nagih Eh, tadi patungan kamu belum bayar Ya kan saya geng sih, maksud saya itu kenapa? Dia itu gak ada pengertiannya Kira-kira ada yang kayak gitu gak? Aduh ya guys ya Kalian itu kalau misalkan makan, jalan sama temen Harus introspeksi gitu ya guys ya Kalau makanan dimakan bareng Ya kita tanya, tadi itu pake duitnya siapa ya? Patung nih, ya kan? Itu baru temen ya Jangan jadi gulma Jangan Apa namanya? Dikirainya temen kita itu punya uang ya guys ya Belum tentu Barangkali aja dia pulang Gak ada isi patadongnya Ya kan? Itu berarti kan kita zolim ya guys ya Makanan yang kita makan itu gak berkah jadinya Iya kan? Aduh Eh, belum berdoa Ayo kita bawa dulu guys Buat temen kita yang lagi sakit Semoga lo sehat kan ya guys ya Temen kita yang kena musibah hari ini Semoga Diganti dengan Yang lebih Amin ya guys ya Tapi kita yang kesulitan Semoga lo mudahkan Temen kita yang hari ini Berjuang menghadapi Kollektoren, penger, dan lain-lain ya Tetap semangat guys Temen kita yang lagi Bahagi hari ini Jangan lupa bersyukur Hari ini guys Sama itu gak ada topik yang buat dibahas ya guys ya Tapi guys sama itu mau cerita aja Ada satu kisah Dimana ini kisahnya itu sangat sepele banget Tapi kisah ini itu Apa namanya Bisa mengajari kita ya guys ya Untuk berhati-hati Oke Ada gak sih kalian ya Kalau interview majikan pertama kali itu Kayaknya majikannya itu baik gitu ya guys ya Nice gitu Mukanya Ngomongnya lembut ya guys ya Rayu Modus Supaya kita itu cimeng Sama dia Setelah kita datang ke rumahnya Udah kayak masuk kandang singa Ada gak Saya kak Kemaren Ini sekarang saya lagi ngalemin Sabar Ya sabar Makanya guys Jangan lihat dari covernya Nah tipsnya gimana kak Jensan Tipsnya gampang Kalau misalkan kalian interview Nah hati kalian itu serb gitu Yaudah Walaupun kerjaannya kayaknya berat Cimeng aja Ya Daripada kita Pilih-pilih kerjaan gitu Ah ini kayaknya majikannya baik nih Ngomong sama saya lembut nih Eh Belum tentu ya guys ya Oke Nah termasuknya nih Mbak Sun Mbak Sun ini Abis di interminit Sama majikannya Padahal dia ini Kerja di Hongkong Udah 14 tahun guys Nah dia ini Coba-coba nih Mau pindah majikan Karena ya Kita juga ngerasa ya Kalau kita kerja satu majikan Aja bosan Apalagi long service-nya Udah cair gitu ya Buat kalian nih Yang long service-nya udah cair Terus pindah majikan nih Bisa jadi nih Majikan baru ini Apa namanya Didoain sama majikan lama Oh kurang ajar itu si Sun Udah dapet long service Malah pindah majikan Iya kan Karena Mbak Sun ini kan Merelakan tiket pesawatnya ya guys ya Karena untuk nunggu visa Majikan baru disini Nah ini nih Ini juga Kaisam itu Mau kasih tips buat kalian Kalau misalkan Kita dibelikan tiket pesawat Oleh majikan yang udah kerja lama Gitu ya Nah Pastikan kalau misalkan Kita gak jadi terbang ke Indonesia Itu kan pasti ada report Masuk guys Ke majikan kalian Oh cece ini gak jadi terbang nih Gak ikut terbang nih Iya kan Majikan Akhirnya ya Kita gak tau ya guys ya Majikan lamanya mungkin Agak kesel juga sama Mbak Sun ya Sehingga menjadikan majikan barunya ini Gak berkah jadinya Pas Baru 5 bulan kerja Di fire Atau di Petset ya guys ya Sudah suruh pulang ke Indonesia Ini gara-garanya sepele banget guys Gara-gara sandal jepit Loh kok bisa kak Iya Yuk gini guys ceritanya Nah Pada waktu itu Mbak Sun ini interview Sama Sing Sang Sing Sangnya ini duda Dua anak Dia ini stay sama Bobo aja Di rumah Nah Sing Sang ini ngerasa Kalau ada maminya di rumah Ya guys ya Ya kan alangkah lebih baiknya Ambil cece Untuk jaga maminya Sama beresin rumah Ya guys ya Di situ juga ada anak-anaknya Nah Singkat cerita Si Bobonya ini ya masih sehat Masih bisa jalan gitu ya guys ya Umur ya sekitar 89 tahunan ya guys ya 88 kan masih Masih bisa jalan ya guys ya Nah Si Mbak Sun ini Masuk dengan keluarga mereka ini Baru 5 bulan Belum ya guys ya 4 bulan berjalan Nah Si Bobonya ini Ceritanya belikan si Mbak Sun ini Sandal jepit Nah mungkin Bobonya ini Membelikan Mbak Sun ini Sandal jepit yang harga murah ya Atau bisa jadi Kakinya Mbak Sun ini Kayak Kaki pebek gitu ya guys ya Akhirnya sandal yang dibelikan itu Pedot ya guys ya Ceprat Alias rusak Cuma Mbak Sun ini Karena ngerasa gak enak Belum 1 bulan Itu sandal jepit dibelikan Sama si Bobo Akhirnya Mbak Sun ini Gak ngomong Kalau sandal jepitnya rusak Nah akhirnya si Mbak Sun ini Pakailah sandal jepit Yang ada di rumah itu Untuk pergi ke pasar Dan lain-lain Nah si Bobonya ini Ternyata perhatian loh guys Memperhatikan Eh Sun Bukannya kemarin Saya belikan sandal kamu Kok kamu gak pake Ah ini Bobo Sandalnya itu Ceprat Rusak Katanya Nah kebetulan Saat Mbak Sun ngomong Kayak gitu sama Bobo Kadang-kadang tuh Sama si Sing Sang Yang ada di ruang kerjanya guys Nah Sing Sangnya itu ya Umurnya sekitar 50 lebih ya guys ya Pasunnya juga 40 lebih-an ya guys ya Nah si Sing Sangnya itu Gak ngomong gak apa guys Pada waktu itu ya guys ya Gak itu nimbrung gitu Nah singkat cerita Si Sing Sangnya ini mungkin Pertama kali kerja kan ya Si Mbak Sun ini pengen memberikan Apa namanya Perhatian Attention dari Majikan gitu ya guys ya Akhirnya Pas pulang kerja tuh Si Sing Sangnya Tuk-tuk-tuk Eh Sun Ini saya belikan sandal nih Kemarin tuh katanya Sandal yang Bobo belikan itu rusak Nih saya beli Gak nanggu-nanggu guys Dua pasang belinya Si Sing Sang ini Akhirnya Bobonya itu Seketika ya guys ya Yang tadinya nice itu ya guys ya Mukanya Jadinya itu jealous Sama si Mbak Sun Udah langsung Berubah itu muka itu ya guys ya Jadi Mbak Sun itu Keder ya guys ya Eh Toce Sing Sang Toce ya Nah Disuruhnya si Mbak Sun ini Yaudah kamu pake tuh Satunya di depan Satunya buat di Dapur Nah Mbak Sunnya Ini mikir Di dapur itu masih ada sandal Yang bisa dipake gitu Akhirnya satunya Itu disimpan Di lemari ya guys ya Gak dipake Yang tadi itu Bobo nyuruh tuh ya Cuma dipakenya cuma satu aja Akhirnya guys Ya mungkin Tipikal Bobonya ini Emosi ya guys ya Emosinya gak terkontrol gitu Akhirnya Sing Sang kerja besoknya Eh dicaci maki Si Mbak Sun itu Kamu itu ya Ya kalau kasarnya sih ya Kamu itu cewek murahan Cewek ini Ya kan Mbak Sun kan ngerti bahas ya Secara 14 tahun gitu Kamu itu Apa pinter cari perhatian katanya Ya pokoknya Kata kasar yang ngelekit gitu Di hatinya si Mbak Sun ini Gara-gara sandal jepit aja Nah dikiranya si Mbak Sun ini Ada komunikasi intens Dengan anak laki-lakinya ini Jadi kan anak laki-lakinya ini Apa namanya Duda ya guys ya Dikiranya si Mbak Sun ini Caper sama si Sing Sangnya ini Dikarenakan Tiba-tiba si Sing Sangnya ini Belikan sandal jepit Ya kan lucu ya guys ya Akhirnya hari itu juga meledak Pulang kerja Si Maminya itu ngomong Kamu pecat itu si Sun Saya gak butuh itu cecerai gitu Pecat Pokoknya saya gak mau Lihat lagi itu muka disini Saya bisa jaga sendiri Saya bisa ngurus sendiri Sing Sangnya ngomong Kenapa Ketanya kayak gitu Ya kan Ya namanya juga Sing Sangnya kan yang ngejeng ya guys ya Otomatis kan ngeluarin biaya gitu ya guys ya Ya masa baru kerja 5 bulan Dipecat gitu ya guys ya Akhirnya karena Sing Sang ini Tipikal anak yang nurut sama Maminya Yaudah gak ada alasan lagi guys Yaudah lecap ya lah 5 bulan belum ya guys ya dimajikan itu Gara-gara sandal jepit Jadi omong kasar seperti itu Hanya karena kita gak nurut Itu sandal itu dikirain Yang ngumpetin sandal lah Ngumpetin apalah Iya kan Akhirnya Ya wis Kirit koper lagi 5 bulan Dibalikan ke agency Nanti tanggal 6 ini pulang Sipasun ini Nah Akhirnya guys Apa yang terjadi Akhirnya Hanya karena sandal jepit Neneknya Cemburu Nah buat kalian anak baru Buat teman-teman kita Apa namanya Teman kita yang baru ke Hongkong Memang karakter orang tua Di Hongkong itu seperti itu Kalau misalkan Majikan kita Memberikan perhatian Ya guys ya Dia itu cemburu Apalagi Apa namanya Kalau ngasih makanan Ngasih berupa sesuatu Nah dikirainya Di mindsetnya orang tua itu Kita itu Takutnya Anaknya itu lebih percaya Sama si cecenya Takutnya anaknya itu Pro sama cecenya Itu kan Nenek-nenek yang hatinya Ya begitu Tapi kebanyakan Memang seperti itu Jadi wajarin aja Nah mengantisipasinya Buat kalian Kalau permasalahannya Seperti itu Kalian harus show up Kamu harus terbuka Sama si nenek ini Ini loh Tadi saya dikasih Singsang ini loh Nih Kamu mau gak satu Kayak gitu ya guys ya Kalau misalkan Bapak punya Udah gak usah Kamu pakai aja Ya udah Berarti pakai hak kita ya guys ya Tapi kita tawarin dulu Bentuk penghargaan ya guys ya Oke Di Hongkong itu Macem-macem ya guys ya Sepele Gara-gara Sandal aja Itu kan bukan keinginan Yang Mbak Sun ya guys ya Dibelikan ya Iya kan Tapi ini menjadikan Permasalahan Dimana Mbak Sun ini Harus keluar Mau gak mau Itu hak majikan Untuk Ya udah Kamu Saya interminit Sakit hati kan Iya Ya tapi kita gak bisa Apa-apa guys Iya kan Karena Untuk Menginterminit Atau memutuskan Kontrak sepihak Itu boleh dilakukan oleh Majikan atau Cecehnya ya guys ya Akhirnya Mbak Sun ini Kirik koper Keluar ya guys ya Ya sudah Balik lagi ke Ajen Ini tegurannya apa Tegurannya gini ya guys ya Kalau kita Sudah Punya pengalaman bekerja Otomatis kan Kita punya gaji ya guys ya Ya sudah Kita untuk masuk Rumah majikan itu Kita mandiri dulu Nah mandirinya itu Seperti apa Ya dari sandal jepit Ya guys ya Kita modal aja dulu sendiri Ya guys ya Terus Segala sesuatu Ya kita sendiri dulu Seperti Pasta gigi ya guys ya Atau keperluan kita gitu Yaudah Kita beli sendiri dulu ya guys ya Nah kita lihat tuh Karakter majikan kita Kayak gimana Kita lihat nih Cara bobok kita ini Ngasih makan kita gimana Kalau misalkan Ngasih makannya Banyak oh ternyata Bobo saya ini royal Iya kan Tapi kalau misalkan sedikit Berarti kita harus Sadar Oh berarti nenek saya ini pelit Nah apa sih yang harus dilakukan Supaya kita gak sakit hati ya guys ya Supaya kita juga gak mengharapkan Kepada majikan seperti itu Kalau tibanya kalian memiliki Majikan yang pelit Ini kalau boboknya ya pelit ya guys ya Kalau majikan Apa namanya Singsangnya ini gak pelit Misalkan seperti itu Tetap aja Kita harus lebih mandiri aja Nah seperti kita kalau ke pasar Ya kita penuhi tuh Kebutuhan kita kayak beli mie Sendiri ya guys ya Gak apa-apa Untuk Apa namanya Untuk bisa beradaptasi dulu ya guys ya Nah kalau kita sudah satu tahun Kerja dengan mereka Otomatis kan Baik buruknya Kita tahu gitu Nah jadi Dari situ Ya wis Jalanin gitu Kita udah paham majikan kita Ya jadi untuk baru Pertama kali Kayak sama itu sarankan Untuk mandiri dulu Beli aja suhalau Yang 15 dolar Kita kan bisa mampu ya guys ya Daripada Ini menjadikan musibah Menjadikan bencana Untuk kita Ya Karena alasan majikan Untuk Untuk Mengintermini kita Ya terserah mereka gitu Kalau mereka sudah tidak cocok Gak suka Hak mereka gitu Kita bisa apa Iya kan Untuk itu Pentingnya kita Harus Belajar Mengerti karakter Orang-orang yang ada di Rumah itu Ya guys ya Gak apa-apa Buat pertama kali Kalian itu ya harus Apa namanya Bersakit-sakit dulu Oke Belajar dari kisahnya Mbak Sun Hanya karena sandal jepit aja Dia harus pensiun Ya guys ya Mungkin Mbak Sun ambil hikmahnya aja Mungkin Allah itu nyuruh Mbak Sun itu Untuk istirahat dulu di Indonesia Ya guys ya Nah untuk tiket pesawat yang dulu ya Majikannya dulu Itu kan Mbak Sun itu kan Ikut majikan dulu kan lama Nah tiketnya itu kan Dihanguskan Mungkin majikan lamanya tahu Kalau misalkan Mbak Sun ini Gak melakukan penerbangan Nah gimana sih Kayak Tisam Biar majikan saya ini Taunya saya itu terbang Iya kan Gampang guys Kalau misalkan kalian ada waktu Kalian boleh datang ke Airport ya guys ya Nah disitu Ada check-in Self ya guys ya Check-in pesawat sendiri Jadi pakai monitor Kayak gitu guys Itu cuma paspor kalian Sama tiket bookingan Yang dikasih majikan selembaran Nah jadi nanti kalian ke Airport ya guys ya Nah disitu Check-in online Self Nah jadi di alat itu Kalian itu Men-check-in kan Ini mask apa yang kamu Ada tiket Nah disitu Untuk di-scan Paspor kamu Masukkan kode bookingnya Nanti keluar Tiket Itu artinya apa Artinya Tiket yang ada di tangan kamu Ini sudah di-check-in Walaupun Kamu itu tidak masuk Untuk melakukan penerbangan Jadi secara tidak langsung Report yang majikan kamu terima Ini bahwa CC kamu sudah Mencek-in ini Tiket Itu guys Jadi Seolah-olah Kita ini sudah Menggunakan itu tiket Nah tapi Buat kalian yang ngegelo Atau Ya bodo amat lah kak Terserah majikan mau Nuduh saya gimana Yang penting saya udah Keluar dari majikan tersebut Dia mau Tahu saya terbang atau enggak Ya terserah Ya iya Ini kembalikan kepada kalian Kalau misalkan kalian Masih mau menjaga Apa namanya Karena gak enak Majikan baik Karena kalian pindah majikan Ya caranya seperti itu ya guys ya Jadi kalian check-in Tiket pesawat Walaupun kalian Tidak melakukan penerbangan Oke Caranya kalian ke airport Check-in Ada kan Mesin itu Nah itu bisa kalian itu Nanti dia keluar sendiri guys Tiket pesawatnya Itu artinya kalian sudah check-in Oke Bisa dicoba ya Mau gitu aja guys Sharing SMA hari ini Semoga bermanfaat ya Untuk kita semuanya See you next video guys Bye bye Assalamualaikum